Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel serba matur Oke teman-teman di video kali ini saya kedatangan sebuah paket ini ya paket dari Pak Selamat di jombang ya apa isi dalam paketnya langsung saja saya buka ya teman-teman ya ini dia ya teman-teman sebuah HP ini biasa ya dapat kiriman HP bodolan ya ini ada HP Samsung M127 ya M12 yang disini kondisi layarnya retak seperti ini ya teman-teman ya tapi untuk gambar masih bagus yakni untuk sentuhnya pun masih normal ya saya tes dulu untuk LCD nya ya di sini gambar masih bagus ya teman-teman tuh cuma retak dan sentuhnya saya pun masih lancar seperti ini ya jadi Alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari Pak Selamat di jombang untuk merepair gelas LCD Hai kepunyaan beliau ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Langsung saja saya bongkar HPnya ini kelihatannya HP belum lama ya HP belum pernah dibongkar nih untuk backdoor nya masih kenceng banget nih kukunya pembleyotik guys Oke keras banget ya oke masih diproses pelepasan backdoor ya teman-teman ya ini saya maksimalkan menggunakan kuku pancanaka ini ya kalau menggunakan alat bantu pencongkel takutnya lecet ya nanti dikomplain sama bapak yang disana repot ya bercanda ya Pak oke ini untuk bagian bawah sudah terlepas tinggal bagian atas ya masih keras ya Alhamdulillah untuk backdoor sudah terlepas hati-hati di sini ada fleksibel fingerprint ya teman-teman oke ya saya coba Nyalakan aduh ini untuk tombol powernya ada di backdoor malah mau dipencet saja ya Oke saya coba Nyalakan lagi HPnya sambil masuk di proses pelepasan LCD dari frame ya teman-teman saya gunakan plat tipis ya terus gunakan juga cairan thinner ini untuk membantu melelehkan lem LCD ya karena ini HP masih baru ini HP masih baru kelihatannya jadi lem LCD nya itu masih keras banget ya teman-teman hati-hati dalam pelepasan LCD dari frame nya ya karena proses ini proses yang paling rawan terjadi kecelakaan oke hati-hati disini kombinasi ya gunakan plat tipis dibantu dengan cairan thinner ya untuk melelehkan atau untuk membantu melelehkan lem LCD yang sangat keras ya karena HP HP sekarang itu lem LCD nya sangat keras ya teman-teman oke sekarang gunakan Mika bekas temperate glass ya setelah terlihat ada celah ya gunakan Mika bekas temperate glass dibantu dengan cairan thinner ya seperti ini ya teman-teman masih diproses pelepasan LCD dari frame ini proses yang sangat melelahkan sebenarnya ini ya teman-teman sangat melelahkan karena proses ini sangat menegangkan ya jadi awal pertempuran itu dimulai ya di proses ini ya ini saya tutup untuk lensa kameranya ya tetap sabar tetap tenang jangan terburu-buru ya ya aslinya ini proses pelepasan LCD dari frame itu lama ya teman-teman tapi ini saya sedikit percepat dalam proses pelepasan LCD dari framenya ya sambil mencari celah pokoknya ini adalah proses yang sangat rawan ya sedikit saja ketekan atau ketarik ke atas ya bahasa Jawa nya ini ketengkek ya kecetit ya LCD nya tuh zone ya kena ya ini sudah ada celah ini hati-hati sedikit lagi ya Alhamdulillah ya di sini untuk proses pelepasan LCD dari framenya berhasil ini saya lepas dulu penutup penutup mesinnya penutup mesin bawah juga lepaskan karena ada fleksibel ya Alhamdulillah untuk LCD sudah terlepas dari frame sangat menegangkan ya teman-teman ya karena serba amatir ini nekat ya ya Alhamdulillah proses pelepasan dan berjalan dengan lancar ya oke lanjut untuk proses pembelahan LCD dengan gelasnya ya di sini biasa saya kasih berjalan dengan gelas yang retak ya biar gelas yang retak tidak tercecer ya dan tetap menempel di separator oke lanjut pembelahan di sini seperti biasa saya setting separator dipanas 90 derajat ya untuk waktu menyesuaikan biasanya tidak sampai 2 menit ya cari pojokannya tekan senar ke bawah jangan ngambang ya ya oke kanan kiri cari celahnya dulu ya setelah dirasa aman lanjut proses ya teman-teman oke seperti ini untuk proses pembelahan LCD dan gelasnya ya ya Alhamdulillah untuk pembelahan LCD berhasil ya di sini Alhamdulillah Hai dilancarkan lanjut untuk proses pembersihan sisa-sisa lemnya ya teman-teman ini saya gunakan sarung tangan glue remover ya seperti biasa ini saya menggunakan sarung tangan ya karena ada sedikit pecahan gelas ya nanti kena jempol sakit lanjut pembersihan Hai sisa-sisa lem yang ada di LCD ya untuk menuju ke proses pemasangan gelas yang baru ya ya ini mohon maaf ya ini backgroundnya suara jangkrik ya karena biasa ya rumahnya di kebun ya ini untuk gelas penggantinya ya teman-teman oke lanjut pemasangan gelas yang baru pemasangan gelas yang baru ya maksimalkan dalam pembersihan LCD atau jangan sampai masih ada debu yang kelihatan ya mohon maaf ini untuk pemasangan atau penempelan gelasnya terpotong ya karena kehabisan memori intinya sama ya seperti video-video yang lainnya lanjut untuk proses vakum laminasi atau pengepresan ya teman-teman ya sudah mulai proses pengpresannya sudah selesai lanjut masuk proses bubble remover ya ini untuk proses bubble remover sangat singkat ya teman-teman saya biasa hanya sekitar 3 menit sampai 5 menit saja proses bubble remover ya ya ini proses sudah selesai ya saya percepat saja untuk proses bubble remover seperti ini hasilnya teman-teman alhamdulillah mempesona ya tidak ada gelembung yang tersisa saya tes kembali ya saya tes kembali LCD nya bismillahirrahmanirrahim ya alhamdulillah menyala dengan terangnya ya ya ini saya coba dulu sentuhnya ya ya wow ya alhamdulillah ya tuh hasilnya seperti HP baru lagi ya mulus mulus ya oke saya cari fokusnya ini susah ya alhamdulillah ya ya tuh tidak ada cacat ya sentuh pun oke 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 sekarang lanjut pemasangan LCD ke frame ya teman-teman oke karena ini untuk proses penggantian gelasnya sudah selesai ini proses pemasangan LCD ke frame nya ya ini frame sudah saya bersihkan lanjut kasih lem hitam mekanik ya teman-teman ini seperti ini untuk pengelemannya sedikit saja kasih lemnya ya jangan terlalu berlebihan ya maaf juga ini ya untuk proses pemasangan LCD nya terpotong ya karena ini sebenarnya itu panjang banget prosesnya ya jadi HP lupa saya cek memori nya ya ya ini untuk proses pemasangan LCD ke frame sudah selesai ya teman-teman saya bersihkan untuk sisa lem yang ada di frame oke masih banyak sisa-sisa lemnya ya ya saya gunakan lem mekanik ya karena lem mekanik kalau kering itu gampang dibersihkan ya jadi seperti karet kalau sudah kering tidak keras seperti batu atau seperti hatimu ya ya alhamdulillah proses pemasangan LCD ke frame sudah selesai ya 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 loh mantap mempesona ya teman-teman oke lanjut untuk rakit kembali HP nya ya teman-teman pasang pasang untuk baut-bautnya pasang untuk baut-bautnya ya oh ini ada kotoran sedikit atau lemnya ada yang ketengah sedikit ya sudah saya bersihkan aman rakit HP nya ya ya pasang untuk fleksibel fingerpin nya ya ini ada penutup konektor fleksibel fingerpin ya alhamdulillah ya teman-teman untuk proses pergantian atau repair glass pada Samsung M12 punya pak selamat berjalan dengan lancar ya terima kasih buat bapak selamat yang ada di jombang yang sudah mempercayakan kepada saya seperti ini hasilnya semoga tidak mengecewakan ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh